Terima kasih telah menonton Film ini menceritakan tentang pengalaman para pemuda di hutan tak terjemah yang dibantai psikopat tak berpikasihan. Dan di film ini, Peri Place tidak akan menampilkan cuplikan yang sangat-sangat sadis. Itu demi kenyamanan dan menghindari teguran hak cipta. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di awal film adalah scene di mana ada seorang pria yang disekap dengan kepala yang ditupi karung. Entah apa maksudnya, namun scene langsung berpindah pada tiga pemuda yang melakukan perjalanan untuk melakukan liburan di alam terbuka. Dan film pun baru saja dimulai. Di perjalanan, mereka sedikit merasa lapar dan singkatnya mereka menemukan sebuah restoran. Sebelumnya, kita berkenalan dulu dengan tiga pemuda itu. Pria berbaju putih dengan jenggot adalah Marcus. Pria berbaju hitam bernama Aaron. Dan pria berbaju hijau bernama Will. Oke, lanjut ke filmnya. Di restoran itu, Marcus melihat seorang wanita cantik yang duduk seorang diri. Namanya adalah Hailey. Marcus pun menghampiri wanita itu dan tak lama datanglah pacar Hailey yang bernama Jeremy. Jeremy yang kesal karena pacarnya dirayu, sontak marah dan mereka langsung saling memukul. Dan akhirnya Aaron, Marcus, dan Will pergi. Begitupun juga Jeremy dan Hailey. Mereka semua melanjutkan perjalanannya. Beralih pada scene lain, dimana ada sepasang kekasih yang akan melakukan perlentodan. Di dalam mobil, namun mereka melihat sesuatu yang menabrak kaca di mobilnya. Dan mereka pun turun untuk menceknya. Ternyata yang menabrak mobilnya itu adalah seekor burung yang sudah mati. Namun tadi sangka, di belakang mereka muncullah dua orang pria bertopeng yang langsung membunuh mereka dengan sadisnya. Scene berpindah kembali pada Aaron, Marcus, dan Will. Yang tak lama mereka melewati dua pembunuh bertopeng tanpa mereka ketahui bahwa kedua pria bertopeng itu telah membunuh sepasang kekasih. Dan mereka pun melewati begitu saja. Scene beralih pada Jeremy dan Hailey yang sedikit bertengkar karena kejadian di restoran itu. Dan singkatnya Jeremy pergi untuk membeli persediaan makanan. Scene berpindah lagi pada Aaron, Marcus, dan Will. Mereka akhirnya tiba di tujuan mereka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan kecil dengan berjalan kaki. Karena jalan itu tidak bisa dilewati oleh sebuah mobil. Scene pun berpindah lagi pada sebuah rumah lusuh berantakan yang sangat creepy. Dan ada seseorang yang sedang melakukan hal aneh dengan benda tajam. Scene baru juga memperlihatkan sepasang kekasih bernama Casey dan Jordan. Yang ternyata mereka adalah teman dari Aaron, Marcus, dan Will. Yang kebetulan mereka tuh telah tiba duluan guys. Nah beberapa menit kemudian mereka mendengar suara dari balik lumput. Dan ternyata itu adalah tingkah Aaron, Marcus, dan Will. Singkatnya mereka berkemas untuk mendirikan tenda dan makan malam. Kembali pada scene Hailey di rumahnya. Dia sedang mengobrol dengan ayahnya dan juga sepertinya Hailey ini akan memasak seekor kelinci guys. Tak lama kemudian scene berpindah pada rumah lusuh dan di dalamnya terdapat seorang wanita yang disekat. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria bertopeng membunuhnya dengan sadis. Berpindah lagi pada para pemuda di hutan. Pada malam itu mereka bercerita seharian mereka di hadapan api unggun. Will juga menceritakan bahwa dia mempunyai pacar bernama Chloe. Dan tidak lama Aaron muntah karena terlalu banyak minum. Dan akhirnya mereka tidur. Terlihat juga di kediaman Hailey dan Jeremy yang masih terlihat marahan. Jeremy berkata kalau mereka akan pergi saat fajar tiba. Dan Jeremy langsung pergi untuk mandi. Kembali pada scene Aaron dan teman-temannya. Aaron dan Marcus yang tertidur di luar tenda terkejut. Karena di hadapannya ada seorang pria besar yang membawa kapak dan rantai. Pria besar itu hanya diam meskipun Aaron dan Marcus bertanya. Dan tak lama pria besar itu pergi begitu saja. Berpindah pada scene Hailey dan Jeremy yang pergi untuk memburu seekor rusa. Jeremy pergi seorang diri untuk memburu rusa. Sedangkan Hailey tidak ingin ikut karena dia ingin menunggu saja. Dan disinilah keseruannya dimulai guys. Pada perburuannya Jeremy tiba-tiba dipanah oleh seseorang. Dan pergi dengan anak panah yang masih menancap di badannya. Dan tak lama dia terjatuh dan seorang pria misterius itu mengejarnya. Dan akhirnya Jeremy tewas karena dibunuh. Di scene lain juga Aaron dan Marcus bercerita soal pria besar yang tadi pagi itu. Namun temannya yang lain hanya berpikir kalau pria besar itu hanya penduduk yang mencari kayu bakar. Kembali pada scene Hailey yang sudah kesal menunggu Jeremy yang tak kembali. Akhirnya menyusul. Dia mencari Jeremy dan dia dengan terkejutnya melihat topi yang Jeremy kenakan berlumuran darah. Hailey yang ketakutan langsung pergi dan sayangnya dia berhasil tertangkap oleh pria bertopeng yang sadis. Scene kembali memperlihatkan perjalanan Aaron dan kawan-kawan. Tak lama mereka beristirahat. Namun Casey masih belum merasa capek. Dia pergi untuk melihat-lihat sekitar. Dan disini gue mau nanya nih guys. Kenapa sih para pengesplor kayak mereka tuh selalu berpencar. Padahal kan lebih aman kalau mereka tuh berkelompok. Apalagi itu kan alam liar. Di selam melihat-lihatnya Casey ternyata diikuti oleh pembunuh bertopeng. Dan ya Casey mati dengan dibunuh. Setelah Casey mati mereka mencicipi darah Casey dan datanglah satu lagi pria bertopeng dan mereka berebut Casey yang telah mati itu. Kegaduhan mereka membuat Aaron dan temannya mendengar. Dan membuat Will pergi menyusul Casey karena khawatir. Tak lama Will melihat Casey yang malang sedang diperebutkan dan membuatnya ketakutan. Dan pergi. Namun sayangnya mereka melihat Will dan mengejarnya. Will yang panik sontak menyuruh semua temannya lari. Di sana pria bertopeng juga siap untuk membidik panahnya. Dan sayangnya anak panah itu mengenai Jordan. Dan Jordan pun mati guys. Kini hanya mereka bertiga. Mereka dengan cepat pergi ke tenda untuk mencari kunci mobil. Dan ternyata di situ juga ada pembunuh bertopeng yang siap membunuhnya. Marcus yang menahan kedua pria bertopeng itu membiarkan Aaron dan Will. Yang kebetulan kalau si Aaron ini adalah adiknya si Will. Untuk pergi. Marcus yang seorang diri ternyata terbunuh juga oleh pembunuh bertopeng itu. Sin baru juga terlihat ketika ayahnya Haley melapor pada Sheriff. Yang juga teman dekatnya. Bahwa Haley dan Jeremy menghilang tiada kabar. Mereka pun pergi untuk mencarinya. Beralih pada rumah lusuh dan ternyata Haley disekap di sana. Dan tak lama datanglah seorang pria bertopeng dan entah apa yang dia lakukan. Namun sepertinya dia sedang memotong tubuh yang sudah dia burung sebelumnya. Di hadapan Haley. Sampai membuatnya menangis ketakutan. Hari pun menjadi malam dan ternyata Aaron dan Will ini tersesat. Dan tak lama muncullah dari belakang pria bertopeng untuk membunuh Will. Dengan menggunakan palu dan Will pun tewas. Begitu juga Aaron dia ditangkap oleh mereka. Di pagi berikutnya Sheriff dan ayahnya Haley melihat mobil. Dan itu adalah mobilnya Aaron, Marcus, dan Will. Sheriff yakin bahwa mereka ada hubungannya dengan Haley. Kembali pada rumah lusuh. Ternyata Aaron dan Haley disekap. Dan tak lama datanglah pria bertopeng. Dan membawa Aaron keluar. Aaron pun dibekap dengan karung. Dan ternyata disini kita tahu ya guys. Kalau yang disekap di awal film itu adalah Aaron. Dibukalah karung itu dan Aaron melihat kedua pria bertopeng. Yang sudah tak lagi memakai topeng pembunuhnya. Di sana juga kita melihat seorang perempuan. Yang ternyata adalah ibu dari kedua psikopat sadis ini. Anaknya itu bernama Cloyd dan Jefferson. Tak lama mereka menghidangkan makanan yang sungguh seramnya. Itu adalah daging dari Will. Sekaligus mereka juga menghidangkan kepala utuh dari Will kakaknya. Aaron dipaksa agar dia memakan daging Will. Sehingga membuat Aaron muntah. Dan disini kita menemukan keanehan guys. Kalau ibunya ini akan menikahkan Aaron dengan anaknya Cloyd. Dan singkatnya dengan keanehan ini mereka dinikahkan oleh ibunya. Keanehan berlanjut pada Cloyd dan Aaron yang dipaksa ibunya untuk berhubungan intim sesama jenis. Tak lama ibunya menyuruh Jefferson untuk memeriksa Hailey di ruang sekap. Dan di scene Hailey terlihat bahwa dia sedang berusaha melepaskan diri dan akhirnya bebas. Jefferson yang melihat Hailey tidak ada dan mencarinya. Sontak dari belakang muncullah Hailey dan mengikat leher Jefferson sampai Jefferson mati. Hailey langsung keluar dan membawa pisau yang dia temukan. Dan tak lama melihat Aaron yang sedang disetubuhi. Cloyd yang mengetahui keberadaan Hailey langsung melawannya. Sampai pisaunya terjatuh dan Aaron menusuk Cloyd. Namun Cloyd berhasil kabur dengan luka tusukan pada pinggangnya. Scene berpindah pada ayah Hailey dan Sheriff yang masih memeriksa mobil Aaron dan temannya. Di sana Sheriff tahu kalau semua ini dilakukan oleh keluarga Boone. Langsung aja tuh mereka pergi ke rumah keluarga Boone yang kononnya adalah keluarga pembunuh. Scene lain juga terlihat Cloyd yang sedang dikejar oleh Hailey. Dan sampai akhirnya Cloyd mati di tangan Hailey. Scene lain juga terjadi pada Aaron yang akan pergi dari rumah itu. Namun ibu dari Cloyd dan Jefferson melihatnya dan menyiksa Aaron. Tak lama Hailey melihat Aaron yang sedang disiksa langsung membantunya. Dan terjadilah perlawanan. Hailey dan ibunya, para pembunuh itu. Sampai akhirnya dengan terpaksa Hailey mengigit leher dari ibu itu dan mati. Setelah semua peristiwa itu, Hailey dan Aaron pun pergi dengan tergopoh-gopoh dan penuh luka. Dan di perjalanan itu, ayah dan Sheriff menemukan mereka dan mereka pun pergi. Di scene akhir, kita melihat kalau pria besar yang Aaron dan Marcus temui ternyata adalah ayah dari dua pria bertopeng itu. Dia merasa kehilangan keluarganya dan sepertinya dia marah besar. Dan film pun berakhir. Ya mungkin segini aja dulu review alur dari The Bonis 2021. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari Ferry Place. Kalian juga bisa request film yang mau Ferry Place bahas alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!